Ada film baru yang tayang Agustus ini, judulnya Sayap-Sayap Patah. Film ini hasil kolaborasi rumah produksi Danny Siregar Production dengan Maxima Pictures. Sayap-Sayap Patah merupakan film dengan genre drama romantis yang dipadukan dengan action karya sutradara Rudy Sojarwo. Film ini berangkat dari kisah nyata tentang tragedi berdarah di Mako Brimob pada 2018 lalu. Dalam kerusuhan itu, sebanyak 155 narapidana terorisme membobol rutan Mako Brimob. Lima anggota Densus 88 yang sedang bertugas nunggur karena kebrutalan narapidana teroris. Menurut Rudy, dalam film ini dia berupaya total karena ini berkaitan dengan permintaan ayahnya yang juga adalah seorang polisi. Pesan ayahnya, Rudy diminta membuat film yang mengisahkan tentang kehidupan seorang polisi yang inspiratif. Sementara, sang produser Danny Siregar menyebut film ini adalah hasil perjalanan panjangnya dalam memerangi intoleransi dan terorisme. Danny Siregar memang dikenal sebagai salah satu tokoh yang getol melawan narasi dari kelompok pendukung anarkisme dan terorisme. Danny adalah orang yang pertama kali mempopulerkan istilah kadrun untuk menyebut kelompok ekstremis itu. Film ini dibintangi Nikola Saputra dan Ariel Tatum. Keduanya berperan sebagai pasangan suami istri. Nikola Saputra memerankan sosok polisi pemberani dengan pembawaan tenang bernama Aji. Sementara Ariel Tatum berperan sebagai istri Aji bernama Nani yang sedang hamil tua. Kondisinya itu membuatnya bersikap sensitif. Sementara untuk peran antagonis dibawakan oleh Iwake yang berperan sebagai teroris bernama Leo. Iwake dikenal sebagai rapper kondang. Untuk mendalami perannya, dia bahkan harus bertemu dengan teroris secara langsung. Film ini merupakan ajang reuni antara Rudy Sujarwo sebagai sutradara dan Nikola Saputra sebagai aktor. Nama Rudy juga yang menjadi alasan Nikola menerima peran sebagai Aji dalam film tersebut. Sebelumnya, Rudy dan Nikola bertemu dalam film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002. Film itu sukses besar dan dicatat sebagai salah satu film yang menjadi tanda kebangkitan perfilman Indonesia. Saya tahu ini cerita penting buat Mas Rudy karena ada kaitan sejarah keluarga, ucap Nikola Saputra. Film sayap-sayap patah ini bisa menjadi salah satu film terbaik tahun ini. Di dalamnya digambarkan tentang pengorbanan polisi dalam memerangi teroris. Ada pula gambaran tentang teroris yang telah tercerahkan dan menyadari kesalahannya. Yuk nonton film ini 18 Agustus nanti ya dan siap-siap menitihkan air mata.